Cabal Oraga Dayung nomor pertandingan Kanoing dalam PON 20 Papua telah usai digelar Teluk Yoyteva, Kota Jayapura pada Minggu 3 Oktober. Saat ini Cabal Dayung memasuki nomor pertandingan Rowing. Wakil Ketua UMU PB POTSI, Budiman Setiawan, menjelaskan saat ini nomor pertandingan Rowing masih dalam tahap penyisihan. Menurut Budiman, perebutan medali akan digelar pada 7 hingga 8 Oktober mendatang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Abdul Majid dari Tribunews.com. Halo, Sama Sore, Abdul. Bisa dijelaskan setelah nomor Kanoing ini berakhir, lalu seperti apa evaluasinya? Ya, bisa diinformasikan Siska bahwa sekarang untuk Cabal Oraga Dayung, Pak C.J.Frak, mau masukin nomor Rowing. Sebelumnya memang ada, kalau penelenggaraan sudah diperlombakan nomor Kanoing dan di kedua ini masukin nomor Rowing. Untuk hasil evaluasi, Pak C.J.M.A.T. sebenarnya mengatakan bahwa di nomor Kanoing sebelumnya memang tidak ada kendala yang sangat berarti untuk penyu sendiri atau cuaca, atau cuaca, angin, dan nomor Kanoing itu sangat pedagang. Dan ini adalah salah satu penyu yang kadang-kadang kamu punya standar. Oke, Majid, dalam nomor pertandingan Rowing ini, total ada berapa nomor yang dipertandingkan? Ya, di nomor Rowing ini bisa dibilang menjadi nomor yang sangat ditemui oleh para atlet karena ada 15 nomor dan 13 nomor diantaranya itu merupakan nomor yang diperbandingkan di olidya. Seperti diketahui, Siska, bahwa Dabang Olahraga Dayung ini merupakan salah satu cabur yang masuk di dalam program desain besar olahraga nasional, di mana program Dabang Olahraga Dayung yang telah mendapatkan terpres dari Presiden itu bertujuan untuk memberikan prestasi olahraga Indonesia di kancar internasional, di kancar internasional, di kancar internasional, dan di cabang Rowing ini banyak atlet-atlet yang akan turun dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan prestasi tertinggi dan bisa masuk ke pelabas. Siska. Oke. Tahu berapa total medali emas yang diperbutkan di cabur dayung ini, Majid? Ya, Siska. Untuk di cabur dayung ini total keseluruhan medali emas yang diperbutkan itu sebanyak 40, yang terbagi menjadi sebelumnya di Tanah Wonyi itu sekitar ada 10 bulan, kemudian di Rowingi ini ada 15, dan sisanya nanti akan ada di Trabang, di Kampel 9 sampai tanggal 13. Oke, baik. Tribun, sekarang mereka menampilkan pernyataan lengkap dari Wakil Ketua Umum PB Paksi, Budiman Setiawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanah Wonyi itu saya lihat pasti lumayan merasa, tapi sebagian besar yang luar-luarannya, terlalu yang mendalim masnya itu tidak ada yang ada di Trabang. Mungkin kalau belum ada di Trabang, ya pasangnya ada Trabang. Misalnya kayak dua, yang satu pasti ada Trabang. Terus saya dengan temannya yang dua ada di Trabang juga. Mungkin ada satu-dua juga yang di luar Trabang, tapi yang dia mau amatnya itu diberikan kanan. Sudi lagi saya belum mencari banyak, tapi menurut dia ada yang kita lakukan untuk Trabang. Kalau Trabang-trabangnya, kalau Rowingi ada Trabang? Rowingi ada Trabangnya. Saya nggak pakai Trabang, tapi ada. Nanti kita kira di nomor Trabang. Trabang-trabangnya ada yang single, ada yang double. Ya, ada yang single, double, kuadrabang. Terus ada yang pair, ada yang four, ada yang pink. Ada yang light, double, light, single. Jadi semua ada 15. Oh, ada banyak yang apa? Ada 15. Distun, satu distun, 2.000 meter. Jadi berada yang short distance, hanya 2.000. Oh, 2.000 aja itu. Ya. Bapak, dari Trabang-trabang sampai hari ini sudah berapa yang banyak? Ya, sudah 16, sampai hari ini sudah 16, sudah 16 kemas. Keseluruhan pendari dayu sudah ada 40. 50, jadi kurang-kurangnya 4, ya. 15, akak-kurangnya 8, kemudian 9 pendari lagi, 6 terakhir, karena sampai tanggal 13, ya. Dan lagi apa, setiap tinggal, beri tinggung 2.000 meter. Evaluasi setelah reseksi tidak ada benar, pertanyaan lancar, tidak ada proses-proses. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! . . .